Yo, what's up para Bujang People sekalian, kembali lagi bersama Admin Bujang disini. Nah, pada video kali ini Admin Bujang mau membahas mengenai salah satu versi Thor yang disebut-sebut sebagai versi terkuat dari God of Thunder ini, yaitu Rune King Thor. Bagaimana asal-usul dari Rune King Thor ini dan sekuat apa dia? Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita bahas. Oke, untuk asal-usul dari Rune King Thor ini dapat kita mulai dengan cerita di mana pada awal waktu, Odin beserta saudaranya membunuh raksasa Ymyr. Dan dari tubuh raksasa tersebut memberikan kelahiran pada universe, di mana dari tubuhnya, mereka membuat surga dan bumi, tongkoraknya menjadi langit, otaknya menjadi awan, darahnya menjadi laut, rambutnya menjadi pepohonan. Kemudian pada awal-awal waktu menjadi dewa, Odin membutuhkan senjata yang sangat kuat untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Kemudian Odin memerintahkan Eitri untuk membuatkannya palu Mjolnir. Eitri menggunakan jantung sebuah bintang untuk menempah palu tersebut, dan Odin memberikan Odin powernya ke dalam palu tersebut. Saking dasarnya proses pembentukan Mjolnir ini, sampai membuat Asgard bergetar dan menyebarkan api ke dunia, hingga membuat dinosaurus punah. Dengan Mjolnir di tangannya, Odin menaklukkan hampir semua musuh-musuhnya. Kemudian waktu berlalu, hingga pada suatu ketika, Odin mewariskan Mjolnir tersebut kepada anaknya yaitu Thor. Namun hal tersebut membuat anaknya yang lain yaitu Loki menjadi kiri. Ya walaupun si Loki ini adalah anak angkatnya Odin, dia merasa kalau Odin ini selalu menganggap Thor lebih baik daripada dirinya. Lalu setelah kematian Odin, Loki mulai berencana untuk mengalahkan para dewa. Jadi Loki pun mencari-cari cetakan palu Mjolnir yang pernah digunakan oleh Eitri dulu. Kabar tersebut sampai ke teringat Eitri. Eitri pun mengambil keputusan untuk segera menghancurkan cetakan tersebut. Namun karena cetakan tersebut terbuat dari jantung bintang dan diberkai oleh kekuatan Odin, cetakan tersebut tidak bisa dihancurkan. Satu-satunya cara adalah melemparkan cetakan tersebut ke dalam kehampaan di mana universe ini berasal. Namun saat dalam perjalanan menghancurkan cetakan tersebut, Eitri dan rekannya terjatuh ke sungai. Akibat jembatan yang runtuh karena cetakan tersebut terlalu berat. Eitri dan rekan-rekannya pun tewas di sana dan cetakan tersebut berhasil jatuh ke tangan Loki. Kemudian sebulan setelahnya, tampak di sebuah tempat Thor berkumpul bersama para Asgardian lainnya dan para kurcaci untuk pemakaman Eitri. Di tempat lain, Sultur si Iblis Api mulai menempat cetakan menyolongir tadi untuk membuat senjata baru. Guncangan akibat proses pembuatan senjata ini juga membuat Asgard berguncang. Thor pun terbang dan mencari tahu penyebab guncangan tersebut. Namun tiba-tiba Thor ini terkena serangan hingga si Thor ini jatuh ke tanah. Ternyata yang menyerang Thor adalah Loki dan para pasukannya. Loki memerintahkan pasukannya untuk menyerang Thor dan semua orang di sana. Orang-orang di sana pun banyak yang terluka dan tewas. Thor pun marah dan menyerang para anak buah Loki ini dengan hantaman menyolongirnya. Namun para anak buah Loki ini menghantamkan senjata palu mereka kepada menyolongir. Dan karena palu mereka adalah palu yang dibuat menggunakan cetakan menyolongir, maka palu mereka ini cukup kuat untuk menandingi menyolongir yang asli, meskipun tanpa diberi Odin Force. Menyolongir yang meradu dengan empat palu lainnya pun menimbulkan ledakan energi yang sangat besar. Dan akibat dari saling meradunya serangan mereka, menyolongir pun hancur berkeping-keping di sini. Loki tidak menyanyakan kesempatan itu dan langsung menyerang Thor dengan kekuatan palunya. Thor yang terkena serangan telak dari Loki pun terlempar hingga tenggelam ke dalam lautan. Di sini Thor hampir putus asa, namun Thor tidak menyerah begitu saja. Di saat dirinya akan dimakan oleh naga air, Thor menggunakan menyolongirnya yang sudah rusak di tangannya untuk berpindah ke tempat Avengers. Scene berpindah ke bumi di mana Iron Man dan Kapten Amerika sedang menyelamatkan orang-orang dari sebuah kebakaran. Kemudian sebuah portal terbuka dan dari situ keluar air berserta Thor dan naga air tadi. Thor pun bangkit sambil berkata, Kemudian Thor membawa Iron Man dan Kapten Amerika ke Asgard untuk membantunya. Namun karena menyolongir sudah rusak, lokasi teleportasi mereka melencang beberapa mile dari tempat yang mereka tuju. Sesampainya di Asgard, Thor, Iron Man, dan Kapten Amerika langsung bergegas memeriksa keadaan di sana dan mencari apakah ada orang yang masih selamat. Namun di saat itu mereka kembali diserang oleh para anak buah Luki. Perbakuhan taman pun tak terhindarkan. Namun kali ini dengan bantuan Iron Man dan Kapten Amerika, Thor berhasil melawan balik. Bahkan di sini Thor bisa mengajar Luki dan Fenrir secara habis-habisan. Sampai Luki pun memutuskan untuk melarikan diri. Setelah kaburnya Luki, Thor menemukan di dekat tempat tersebut orang-orang yang selamat berkumpul dan sedang berduka atas tewasnya orang-orang yang mereka sayangi. Di sini termasuk Balder dan Fringa. Thor pun sangat terpukul melihat orang-orang terdekatnya tewas. Kemudian di sini Thor sadar bahwa yang sedang terjadi adalah tanda-tanda dari Ragnarok. Kemudian Thor mengirim Iron Man dan Kapten Amerika kembali ke bumi. Karena Thor tidak akan memaafkan dirinya sendiri jika teman-temannya tewas di dalam perperangannya. Thor pun kemudian memimpin para Asgardian yang tertisa untuk mengalahkan musuh mereka dan menghadapi Ragnarok. Cerita berlanjut di mana Thor dan para pasukannya pergi ke berbagai tempat yang ditangkulkan oleh Luki dan bertempur melawan banyak anak buah Luki. Di antara pertempuran itu, saat melawan anak buah Luki yang bernama Dorok de Demolizar, Brunhill harus tewas terkena serangan dari Durox ini. Thor juga kesulitan saat menghadapi Durox ini. Namun di sini Thor tersadar jika dia terlalu bergantung kepada palu sakti menyolnirnya. Dan kemudian Thor mulai mempelajari kebenaran dirinya yang adalah God of Thunder. Dan saat itu juga, Thor mengeluarkan serangan petirnya yang membuat Durox ini terjatuh dan kalah. Setelah mengalahkan Durox, Thor dihampiri oleh Fenrir. Saat Fenrir dan Thor ini akan saling beku-hantam, Fenrir tiba-tiba saja terkena serangan Dasyat yang membuatnya jatuh ke tanah. Dan di saat itulah muncul Beta Raybill yang datang untuk membantu Thor. Fenrir pun bangkit dan mengangkat palunya untuk menyerang Thor dan Beta Raybill. Beta Raybill pun langsung memukulkan palunya tepat di kepala Fenrir ini hingga dia tumbang dan Bill menyerangnya lagi hingga Fenrir ini langsung tewas menjadi tulang belulang. Karena pemimpin mereka tewas, anak buah Fenrir pun langsung kabur dari pertempuran. Thor yang melihat banyak korban yang berjatuhan di pihaknya menjadi berpikir bahwa ada sesuatu yang kurang dari dirinya. Dan Thor pun menyadari jika dia tidak bisa menang jika hanya dengan kekuatan saja. Namun juga harus dengan kebijaksanaan. Thor lalu memutuskan untuk mencari kebijaksanaan Odin. Dan di saat Thor pergi, dia menunjuk Beta Raybill agar menjadi pimpinan bagi para pasukannya. Kemudian Thor pergi ke Hillstaff, tempat di mana semuanya terlihat. Di sini Thor mulai merenung dan mengingat kembali kejadian di dalam hidupnya. Di tengah renungannya, Thor diampiri oleh Odin Force yang datang dalam bentuk bocah laki-laki. Di sini Odin Force menjelaskan kepada Thor mengenai dia yang meninggalkan Thor adalah karena Thor ini belum layak untuk kekuatan ini. Dan jika ingin menjadi layak, maka Thor harus menjadi dewa sejati. Thor pun menegaskan bahwa dirinya adalah dewa, meskipun dia itu buruk ataupun baik. Namun di sini Odin Force menegaskan jika dewa itu tidak dilahirkan, melainkan dibuat. Odin Force pun menjelaskan kepada Thor, jika dia ingin menjadi dewa sejati, maka dia harus memiliki kebijaksanaan, pengetahuan, dan pengorbanan yang layak untuk bisa dipanggil sebagai dewa sejati. Kemudian untuk mencapai hal tersebut, Odin Force menuntun Thor menuju Yodraksil, yaitu pohon dunia. Lalu untuk bisa melihat kebijaksanaan sejati, Thor harus melihatnya di sumur mimir. Thor pun berkata, kalau sumur itu sudah kering dan sudah mati, dia tidak akan bisa menemukan kebijaksanaan apapun di sumur ini. Namun Odin Force mengatakan, jika Thor harus melakukan ritual pengorbanan seperti yang Odin lakukan dulu dengan mengorbankan matanya. Thor pun mencongkel sebelah matanya dan menjatuhkannya ke dalam sumur. Namun sumur itu tetap kering. Thor pun marah dan berkata, kalau dirinya bodoh telah melakukan hal semacam ini. Odin Force berkata, kalau Thor tidak mengorbankan apapun. Thor menjawab, tidak mengorbankan apapun, aku telah mencabut keluar bola mataku. Odin Force berkata, jika hal itu sudah pernah dilakukan oleh Odin, dan Thor tidak bisa melakukan hal yang sama. Akhirnya, Thor pun mencongkel matanya yang tersisa dan menjatuhkannya ke dalam sumur. Pengorbanan Thor pun berhasil. Sumur mimir mulai mengeluarkan airnya dan Thor langsung meminum air sumur tersebut. Thor kemudian mendapatkan semua pengetahuan mengenai masa lalu. Semua hal yang terjadi di masa lalu, semua pengetahuan bahkan melebihi Odin. Dan di sini, Thor mengetahui bahwa Ragnarok sudah pernah terjadi berkali-kali. Thor sadar jika Ragnarok ini adalah sebuah siklus tanpa akhir. Thor pun bertanya kepada Odin Force kenapa Ragnarok terus terjadi tanpa akhir. Di sini, Odin Force mengatakan, jika Thor ingin tahu, maka Thor harus melihat masa depan. Thor harus mencari The Magic of the Run. Thor pun berteriak, bagaimana aku bisa membaca run? Aku buta, mataku buta. Odin Force menjawab jika Thor harus menyelesaikan tugasnya sebagai God of Thunder. Thor harus dilahirkan kembali. Dan dilahirkan kembali, berarti Thor harus mengorbankan hidupnya. Kemudian Odin Force memberikan burung gagaknya kepada Thor. Dan burung gagak itu pun menjadi mata Thor. Dengan burung gagak di bahunya, Thor sekarang bisa melihat, bahkan melebihi penglihatan normalnya. Thor melihat kematian orang-orang terdekatnya, melihat saudaranya, bahkan melihat kesedihan yang ada di dalam hati ayahnya. Lalu Odin Force berkata kepada Thor, kau membutuhkan pengetahuan yang melebihi ini. Kau membutuhkan kebijaksanaan melebihi ini. Kau membutuhkan The Magic of the Run. Kau harus melangkah ke tahap terakhir dan melampaui ayahmu. Kemudian Odin Force membawa Thor ini ke tempat Odin dulu menggantung dirinya selama berhari-hari, sampai masuk ke jurang kematian, dan mendapatkan pengetahuan dari run. Thor pun mengikuti langkah ayahnya, dan dia pun menggantungkan dirinya di pohon dunia tersebut. Dengan mengorbankan hidupnya, Thor berhasil mendapatkan The Magic of the Run. Dengan The Magic of the Run, dan kebijaksanaan dari sumber mimir, Thor mendapatkan kekuatan untuk mengetahui apa yang terjadi di masa lalu, mengontrol masa sekarang, dan memandu masa depan. Thor yang telah melihat masa depan di mana dia melihat siklus Ragnarok yang terus berulang tiada akhir pun, menolak hal tersebut. Thor juga sadar jika saat dulu Odin mengirimnya ke bumi sebagai mortal, itu adalah bagian dari rencana Odin untuk mengakhiri siklus Ragnarok tersebut. Karena Thor ini berhenti di tengah proses pengorbanannya, maka Thor tewas di sini. Thor pun berpindah ke alam neraka, tempat yang dikuasai oleh Hela. Namun beruntung, Thor diselamatkan oleh Odin di sini, dan dia dibawa ke tempat di mana di sana terdapat God of the God-nya para Asgardian. Thor menyebut mereka sebagai, dia yang duduk di atas dalam bayangan. Para dewa ini adalah dalang dibalik dari Ragnarok. Mereka memanipulasi agar Ragnarok terus terjadi, dan menjadi siklus jadah akhir, sehingga mereka bisa memakan energi para dewa yang mati dalam Ragnarok ini. Thor yang sudah memiliki Odin Force dan The Magic of the Run telah mengetahui semua hal itu. Dan Thor mengatakan, akan mengakhiri siklus Ragnarok tersebut. Thor berkata jika Odin telah menyembunyikan Thor ini dari manipulasi dia yang duduk di atas dalam bayangan tersebut, dengan cara mengirimkannya ke bumi, dan hidup sebagai mortal. Hal ini karena dia yang duduk di atas dalam bayangan, memang bisa memanipulasi para dewa, namun tidak dengan para mortal. Dan Thor adalah setengah dari mortal. Dia yang duduk di atas dalam bayangan pun, mengatakan bahwa Thor ini bukanlah ancaman bagi mereka. Namun, Thor tidak memperdulikannya, dan Thor kembali ke Hillstaff dengan kekuatannya. Kemudian, Thor ini berteleportasi lagi ke tempat Luki. Saat sampai di tempat Luki, Thor disambut oleh Manggok yang mendatang menerja. Di sini diperlihatkan betapa kuatnya Ron King Thor ini. Ron King Thor dengan mudahnya menghentikan pergerakan Manggok, dan menghapus Manggok ini dari keberadaan. Kemudian, Ron King Thor ini menemukan Luki. Di sini, Luki sudah mempersiapkan pasukannya, yang telah dia persenjatai dengan palu yang hampir setara dengan Mjolnir. Namun, meskipun begitu, Ron King Thor ini dapat dengan mudah mengalahkan mereka semua, dan membuat mereka semua ini tewas, hingga tinggal tulang belulangnya saja. Di sini, Luki pun ketakutan dengan kekuatan luar biasa dari Ron King Thor ini. Ron King Thor kemudian mencabut kepala Luki dari badannya, dan membuat Luki tetap hidup meski tinggal kepalanya saja. Lalu, dengan kepala Luki yang dia letakkan di pinggangnya, Ron King Thor bersiap untuk mengakhiri siklus Ragnarok tersebut dengan tangannya sendiri. Kemudian, cerita berlanjut di mana Thor pergi ke tempat Sultur, dan dia meminta Sultur ini untuk memperbaiki Mjolnir. Awalnya Sultur menolak, namun karena Thor berkata tidak akan menggunakannya untuk menyerang Sultur, Sultur pun akhirnya memperbaiki Mjolnir. Setelah Mjolnir kembali Utu, Thor menggunakannya untuk membukakan jalan bagi Sultur dan pasukannya untuk menuju ke tempat para Asgardian, dan pertempuran terakhir Ragnarok pun terjadi. Para Dewa dan Iblis pun saling bunuh satu sama lain. Beta Ray Bill juga ikut serta dalam melawan serangan Iblis. Namun Beta Ray Bill tiba-tiba dipindahkan oleh Ron King Thor ke tempat lain. Ron King Thor berkata, Wahai saudaraku Bill, ini adalah akhir untuk orang-orangku, dan aku tidak bisa membiarkanmu mati bersama kami. Kembalilah kepada orang-orangmu. Beta Ray Bill pun dengan berhati menuruti kata-kata dari Thor ini. Kemudian Ron King Thor pergi ke tempatnya Dewi Takdir, di mana para Dewi ini sedang memintal benang kehidupan dan takdir dari para Dewa. Ron King Thor menunjukkan bahwa dia akan mengakili siklus kehidupan dan kematian, agar serak narok ini sekarang juga. Di saat Thor akan memutuskan siklus hidup dan mati para Dewa, dia yang duduk di atas dalam bayangan pun muncul, dan mencoba menahan Ron King Thor ini dengan menawarkan Ron King Thor ini untuk menjadi bagian dari mereka, dan menjadi God to the God. Namun Ron King Thor ini menolak tawaran mereka, dan memutus benang takdir. Dan di saat bersamaan, Yedraxil ataupun Dunia pun juga ikut hancur berserta semua makhluk di dalamnya. Hal ini mengakhiri siklus tiada akhir dari Ragnarok, dan membuat dia yang duduk di atas dalam bayangan, menjadi tidak bisa lagi mengkonsumsi energi dari Dewa yang mati di dalam siklus Ragnarok. Kemudian kisah ini diakhiri dengan Thor yang menyelesaikan tugasnya mengakhiri Ragnarok, dan kemudian menyatu dengan universe, lalu beristirahat. Nah, kira-kira begitulah kisah dari Ron King Thor ini. Nah, sekarang kita akan membahas sekuat apa Ron King Thor ini. Setelah mendapatkan kekuatan penuh dari Odin Force, kebijaksanaan dari Sumur Mimir, dan The Magic of the Rune, Ron King Thor menjadi makhluk yang tak tersentuh oleh konsep kematian. Memiliki kontrol atas pengetahuan di masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Ron King Thor juga memiliki kekebalan, kekuatan dan stamina Dewa, serta keabadian. Ron King Thor juga naik omnipresent, di mana dia bisa berteleportasi antar dimensi, memiliki kecepatan tak terbatas, dan bisa memindahkan orang lain sesuka hatinya. Ron King Thor juga naik omniscience, di mana dia memiliki cosmic awareness, dan juga dia bisa tahu segala hal di masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Ron King Thor ini juga memiliki sistem sensorik supernatural, di mana Ron King Thor mempunyai penglihatan supernatural, penglihatan teleskopik, penglihatan mikroskopik, dan pendengaran supernatural. Dan, Ron King Thor ini juga naik omnipotens, atau hampir maha kuasa. Dengan kekuatan dari Odin Force dan The Magic of the Run, Ron King Thor ini bisa memanipulasi realita, memanipulasi energi kosmik, memanipulasi universe, memanipulasi subatomic, memanipulasi ruang dan waktu, memanipulasi jiwa, dan memanipulasi materi. Selain itu, Ron King Thor ini juga bisa telepati, dan mengendalikan pikiran orang lain. Oke, Ron King Thor ini memanglah sangat overpower, namun kekuatan dari Ron King Thor ini masihlah dibawa dari Living Tribunal. Ron King Thor ini juga bisa dikalahkan dengan mudah oleh entitas-entitas omnipotens, seperti The One Above All, dan Pre-Redcon Beyonder, atau karakter-karakter seperti Galactus dengan kekuatan penuh yang tidak sedang kelaparan, atau para Celestial dengan kekuatan penuhnya, punya kesempatan besar untuk mengalahkan Ron King Thor ini. Dan ya, itu dulu untuk video kali ini. Like video ini jika kalian suka, dan subscribe channel ini biar admin Bujang semakin semangat untuk bikin konten menarik lainnya. Dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.